Yang kedua, terkait dengan paparan Menteri Kesehatan, mohon maaf Pak Menteri, tolong lihat Pak Menteri, saya lagi bertanya sama Anda, bisa enggak Bapak berhenti di situ dulu, lihat ke kita, karena kita lagi bicara dengan Bapak. Mohon maaf Pak, saya enggak merasa Bapak hargai kalau Bapak enggak melihat saya ketika saya bicara. Terkait dengan pengendalian layanan yang Bapak sampaikan, saya ingin bertanya, seperti apa pengendalian layanan itu, terjemahannya seperti apa, kemudian bagaimana cara Bapak melakukannya. Mengingat, semua yang dibicarakan hari ini, dipresentasikan hari ini, ada kaitannya, dari DJSN-nya, kemudian BPJS Kesehatannya. Artinya, tiga institusi ini harus duduk bersama. Saya tadi lihat, DJSN bicara, Pak Menteri sibuk sendiri. Ketika BPJS bicara pun, Pak Menteri juga sibuk sendiri. Nah, saya ingin tanya, Pak Menteri tahu enggak sih apa yang disampaikan oleh Direktur BPJS tadi atau DJSN tadi? Karena ini penting, karena ini ada kaitannya, ketiga institusi ini ada kaitannya terhadap rapat kita hari ini. Pak Menteri Kesehatan itu enggak pernah lihat muka kita. Nah, saya terus terang tergelitik ya. Dan saya lihat yang dari tadi, ternyata betul gitu ya. Saya enggak tahu apakah Pak Menkes ini sibuk apa, tapi sebaiknya ke depan, kalau teman-teman Komisi 9 bicara, tolong dilihat wajahnya, dilihat dan dihargai lah gitu ya. Sehingga kami merasa kemitraan ini punya kehormatan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih.